Orang honorer kategori 2 pada pemerintah kota Jambi dinyatakan gugur pada sebelumnya hingga batas waktu yang ditentukan 11 Oktober 17 orang honorer dinyatakan gugur karena tidak melengkapi bahan seperti kelengkapan legalizer ijazah serta seluruh pernyataan dari kantor atau instansi tempat bekerja Dari 17 orang honorer yang tidak melengkapi persyaratan hingga pengambilan nomor peserta 2 peserta tidak bisa mempunyai persyaratan sehingga jembal honorer kategori 2 kota Jambi yang tidak bisa mengikuti ujian berjumlah 19 orang dari 554 honorer Dari 535 honorer kategori 2 tersebut masing-masing adalah honorer dengan menggunakan ijazah SD berjumlah 25 orang, SMP 28 orang, SMA 310 orang, D1 2 orang, D2 16 orang, D3 46 orang, D4 58 orang, dan S1 49 orang sehingga jumlah honorer kategori yang mengikuti ujian berjumlah 535 orang Satu, yang dua kan tidak menilai kriteria dari SMP PAN 05 2010 yang 17 orang lagi itu pada saat itu pengambilan kartu kan kita seru mengumpulkan bahan mereka tidak mengumpulkan lebih sekarang kriteria apa yang tadi yang tidak dipenuhi oleh dua orang? Orang kriteria yang saya bilang SMP PAN nomor 5 tahun 2010 intinya mereka yang tenaga honorer k2 ini yang bekerja di instansi pemerintah secara terus menerus sedangkan orang itu dia bekerja terakhir di instansi pemerintah bukan di instansi pemerintah, di swasta berdasarkan data dari BKD Kota Jambi dari 535 orang honorer kategori 2 yang masuk dalam database dan telah melengkapi bahan tidak semuanya lulus menjadi CPNS karena berdasarkan surat dari pemerintah pusat melalui Kemenpan RI hanya diambil 30% dari jumlah keseluruhan di Indonesia untuk jadwal pelaksanaan ujian honorer kategori 2 pada pemerintah kota ini akan dilaksanakan di SMA Negeri Lima Kota Jambi pada Minggu 3 November 2013 Sapril HS, Jek TV melaporkan